Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News TV One Pemirsa. Sidang perapradilan Pegi Setiawan hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tadi sudah dibuka oleh Hakim Eman Sulaiman dan ditutup. Sidang berlangsung singkat karena hari ini agendanya hanya penyerahan berkas kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Kami akan ajak Anda untuk melanjutkan bincang kami dengan Ahli Hukum Pidana Heri Firmansyah yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Bang Heri kita lanjutkan bincang kita Bang tadi sidang sudah ditutup dan ternyata berkas kesimpulan ini tidak dibacakan di muka sidang. Nah agenda selanjutnya adalah putusan kurang lebih tiga hari lagi ya Bang hari Senin. Kira-kira apa yang akan menjadi pertimbangan Hakim untuk putusan gugatan perapradilan ini Bang Heri? Ya tentunya kita akan melihat keyakinan Hakim nanti di poin yang mana ya. Apakah beliau cukup hanya mendasarkan pada minimum dua alat bukti terpenuhi berarti secara prosedural cukup atau memang karena ini bicara penetapan tersangka maka mau tidak mau suka atau tidak suka akan bicara pada konteks materialnya. Walaupun tidak utuh ya kita nggak bicara tentang pembunuhan unsur delik misalnya kita akan bicara tentang apakah ini error in persona atau tidak. Kalau kemudian Hakim masuk ke ranah sana menurut saya bisa jadi keputusannya bisa menguntungkan pastinya salah satu pihak. Kalau prosedural saja maka tercukup saja minimum dua alat bukti tadi dan sebaliknya ya. Tapi memang yang kita agak sayangkan adalah kalau saya pribadi melihat ini ada beberapa poin pertanyaan yang sebenarnya bisa lebih jauh dialaborasi. Kalaulah kemarin ahli masih bertahan pada minimum dua alat bukti sebenarnya masih bisa ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan apa konsekuensinya ketika seseorang itu ditetapkan tersangka tapi tanpa pemeriksaan. Maka bisa saja sebenarnya yang dikejar adalah ini akan menghilangkan hak esensial dari katakanlah perlindungan hukum bagi seseorang. Dan ketika dia akan memberikan jawaban atau dia membantah itu menjadi hilang haknya ketika dia hanya langsung ditetapkan menjadi tersangka tanpa sebelumnya melewati proses pemeriksaan. Nah itu yang kata-kata itu yang seapa saya terlewat tapi tidak muncul secara utuh di sana. Dan ketika itu di bypass ini kan bisa kemudian jadi abuse. Apakah sikap yang abuse itu kemudian bisa menjadi sahnya satu prosedur penangkapan atau penahanan seseorang atau penetapan tersangka. Ini yang menurut saya ada harus kalimat penegasan di sana bukan boleh tidak boleh. Kalau jawaban boleh tidak boleh ya boleh saja misalnya. Tapi apa dampaknya akibat dari perbuatan itu secara hukum. Karena kita orang hukum akan bicara akibatnya. Jadi tingkah laku, tindakan dari aparat penegah hukum pasti harus berdasarkan pada SOP aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah tunjukkan bagian mana yang kemudian itu dilanggar misalnya. Jadi kita perdebatnya mendapatkan satu poin yang proporsional gitu ya. Kemudian juga poin misalnya dalam hal ketika ada saksi yang ditanya pernah bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan sebenarnya penting juga apakah kemudian sebelum dimulai itu dipastikan dulu yang Robi itu siapa. Ini kan berarti hanya orang terdekat, hanya orang di lingkup itu sama Tuhan aja yang tahu siapa Robi dan Pegi Setiawan yang dimaksud. Alangkah lebih baiknya kalau kemarin itu fotonya ditunjukkan di ruang sidang. Jadi kita nggak berindai-andai bahwa si Pegi Setiawan A dan B. Apakah yang dimaksudkan Pegi Setiawan itu wajah yang seperti ini yang Anda lihat saat itu? Kemudian ketika jawabannya adalah dia melihat dan menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan. Itu kan harusnya dikejar oleh tim difkum juga. Anda bisa memastikan itu apakah hasil kesimpulan Anda sendiri narasinya atau Anda melihat itu secara langsung. Karena penting ini untuk memastikan apakah itu saksi atau tidak. Jadi jangan disoal kalau menurut saya masalah dia ngaji pakai surah apa, kemudian merdu atau tidak. Karena kalaupun orang itu dilihat tingkah lakunya dari segi sholat misalnya, itu kewajiban setiap muslim sholat. Menurut saya bukan ukuran apakah itu orang sudah baik atau tidak. Ini artinya keterangan yang disampaikan saksi ini kurang substantif begitu Bang. Ya menurut saya begini, penting untuk mengedukasi tidak hanya pertanyaan yang arahnya tidak jelas kemana. Nah kita coba lihat tadi perubahan itu kan pertanyaan yang sangat umum sekali. Apalagi masalah keperibadian seseorang, masalah sholat dan sebagainya. Menurut saya itu tidak bisa juga kemudian disimpulkan di ujungnya terkait dengan perbuatan pidana ini ada atau tidak. Terlalu jauh saya rasa begitu ya. Akhirnya dari pernyataan yang singkat itu dijawab lagi sama pihak lawannya. Jadi berputar-putar ke arah itu yang bahkan mendapat, mohon maaf ada riuh rendah di persidangan kan. Karena sebenarnya persoalannya bukan itu. Apakah Robby yang mengantar itu mukanya seperti ini, Peggy itu seperti ini. Karena ada jeda waktu ketika si saksi mengatakan bahwa dia diantar oleh Robby dan Peggy kalau tidak salahkan sama satu orang lagi. Tapi dia menganggap bahwa setelah mengantarkan dia langsung pulang. Sambil tangkap poinnya Bang Heri. Baik, ini artinya sebenarnya masih banyak hal yang patut untuk didalami di jalannya persidangan. Namun sayangnya tidak ditanyakan begitu ya. Kita tunggu tentunya nanti bagaimana putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat untuk gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Terima kasih Bang Heri Firmansyah sudah bergabung bersama TV One. Semoga berhubungan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.